Hai assalamualaikum Oke teman-teman gimana kabarnya nih sehat-sehat selalu ya kita semua banyak rezeki nya minerobal alamin nah di video kali ini kita langsung aja ke tutorialnya pengen sharing tutorial cara buat kode QRIS Alpayemen dengan simple dengan mudah dan prosesnya itu cepat teman-teman ya dan tanpa harus upload toko juga nih ya Nah di sini kalian simak nih yang pengen buat kode QRIS Alpayemen ya yaitu kita di sini nanti tampilannya seperti ini setelah kode QRIS nya jadi ya tampilannya seperti ini di sini ada pendapatan harian nanti jika pengen melihat teman-teman kode QR nya di sini nih Nah kita coba dulu ya jadi di sini ada QR status QR status ini nanti terserah semisalkan pelanggan kita mau bayarnya berapa atau juga kalau kita pengen ketikan nominalnya di sini semisalkan pelanggan ingin nah pelanggan kita akan membayar contohnya 11.000 ya kita juga bisa buat nih kodenya teman-teman Nah kalau pengen semisalkan ditentukan kode apa namanya nominalnya ya kita coba terlebih dahulu ya teman-teman kita screenshot kita coba eh bayar pakai dana teman-teman ya kita coba di sini kita coba di sini Hai apakah nanti langsung masuk atau tidak kan ya kita ambil kode QR nya yang ada di galeri Nah oke teman-teman di sini 11.000 ya kita klik di bagian bayar pin dana Nah oke teman-teman di sini pembayaran sukses kan ya Nah coba kita lihat di sini Nah di sini juga berhasil teman-teman jika kalian pengen menentukan nominalnya ya tapi jika tidak pengen ditentukan nominalnya nanti di sini kita bisa klik di bagian QR ini kemudian di bagian QR status cuman ini kagak bisa di record nih gelap ya Nah terus di sini teman-teman nanti nih pendapatan hari ini juga ada di bagian ini nih ada ringkasan transaksinya di sini ya Nah di bagian ini nih teman-teman ringkasan transaksi terus untuk melihat saldo Nah untuk melihat saldo di bagian ini ya nanti kita coba langsung tarik ya Nah kita bisa mencairkan jadi kita bisa langsung cairkan nih teman-teman oke pengajuan pencairan berhasil nah teman-teman biasanya ini prosesnya hanya sekitaran satu sampai dengan dua menit ya aku cairin ke BCA nih teman-teman oke langsung aja buat kalian yang minat kita ke tutorialnya nih teman-teman Nah sekarang kita langsung ke pendaftarannya aja tampilannya seperti ini kita klik di bagian daftar Gopay immersion di bagian ini agar prosesnya lebih cepat tanpa harus upload KTP tanpa upload toko kalian masukkan nomor yang terdaftar di aplikasi Gopay ya jadi tinggal kalian masuk ke nomor handphonenya terus kalian klik di bagian buat tahap selanjutnya tinggal kalian cek kode ATP melalui SMS masukkan disini klik di bagian lanjut kemudian disini kita masukkan email yang aktif yang terpasang di handphone kalian klik di bagian lanjut nah karena nomor handphone yang kita daftarkan di Gopay immersion ini sudah ya jadi Gopay plus jadi tinggal disini kita langsung saja ya verifikasi wajah terus pastikan disini wajah dalam lingkaran nah oke teman-teman konfirmasi data KTP Anda karena posisinya kita sudah daftar di aplikasi Gopay plus teman-teman jadi nama kemudian nomor nick alamat juga sudah otomatis terisi disini ya jadi tinggal kita klik saja di bagian konfirmasi di bagian kolom pencarian ini kalian ketikan saja untuk bidang usahanya konten kreator ataupun yang lainnya disini aku isi konten kreator klik di bagian lanjut Oke setelah itu nanti kita bisa ubah semisalkan data kita ada yang ingin dirubah teman-teman semisalkan nama toko kemudian juga bidang usaha dan juga lokasi usaha kalau udah pas tinggal kita klik di bagian kirim Oke pada tahap yang selanjutnya disini tinggal sedikit lagi karena prosesnya sudah 60% tinggal kita masukkan nomor rekening bank untuk pencairan teman-teman ya klik di bagian daftar bank disini pilih bank yang kalian punya kemudian disini juga masukkan nomor rekeningnya setelah itu cek data Nah setelah itu bakalan tampilan seperti ini jika sudah pas klik di bagian simpan rekening bank langkah yang terakhir disini pencairan untuk pencairan ini kalian bisa ketikan disini untuk waktunya setiap jam berapa semisalkan atau setiap hari ataupun nanti gampang banget kalian pilih aja salah satunya karena yang nantinya bisa kita cairkan langsung teman-teman setelah itu klik di bagian simpan Oke disini akses kode Chris disini nanti teman-teman tampilan terakhirnya seperti ini yang artinya pendaftaran pengajuannya sudah berhasil teman-teman Nah oke teman-teman kalau semisalkan udah jadi nih nanti kalian coba aja disini ya nanti kita juga bakalan dapat notifikasi teman-teman disini yang paling bawah yaitu hore Chris Anda sudah aktif tapi biasanya nih teman-teman ya meskipun kita sudah jadi nih kode kurisnya ya biasanya menunggu beberapa jam teman-teman beberapa jam agar si kode kurisnya itu bisa kita pakai nanti kalian coba-coba aja dengan nominal mungkin 100 rupiah atau juga 1000 rupiah Oke teman-teman mungkin itu dia cara simpelnya ya kalian bisa uprek sendiri nanti kita juga bisa pinjam modal kemudian di bagian toko ini juga kita bisa menambahkan toko dimana teman-teman kalian bisa merubah alamat si di setiap cabang toko teman-teman Oke semoga video ini menginformasikan jangan lupa like comment subscribe buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh